Intro Video ini disponsori oleh Table Toys Lo guys, hari ini gue bakal nge-review Silver & Gold dari NSV Games, desainer Phil Walker Harding Game untuk 2-4 pemain, usia 8 tahun ke atas, durasi mainnya sekitar 20 menit Langsung aja kita lihat yuk, apa aja yang dalam boxnya Darul book dalam bahasa Jerman dan berbagai bahasa lainnya, tenang ada bahasa Inggrisnya kok Ada 4 buah spidol dan ada sejumlah kartu Udah, itu aja, simple kan? Langsung kita ke bagaimana cara mainnya Untuk setup, berikan setiap pemain 1 set berisi 1 spidol dan 1 kartu skor untuk ditaruh di depan mereka Ambil contoh, kita main bertiga, kembalikan set-set yang tidak terpakai ke dalam box Kita juga memerlukan tisu untuk menghapus coretan-coretan di kartu pada akhir permainan nanti Ini adalah 47 kartu harta yang terbagi menjadi 4 warna Dan setiap warna ada 12 kartu, kecuali warna abu-abu, cuma 11 aja Kalau kita bisa mencoret semua kotak di 1 kartu harta Kita akan mendapatkan sejumlah poin seperti tertera di pojok kiri atas kartunya Harta yang warnanya sama, pasti poinnya sama Selain itu, angka ini juga menunjukkan berapa banyak kotak yang ada di kartunya Harta dari warna yang sama memang memiliki jumlah kotak yang sama Tapi, bentuk dan isi ikonnya berbeda-beda Beberapa harta juga memiliki ikon segel di pojok kanan atas yang bisa bernilai bonus poin di akhir permainan Kocok semua kartu harta menjadi 1 dan bagikan 4 kartu ke setiap pemain Setelah melihatnya, para pemain di saat bersamaan akan memilih 2 kartu untuk ditaruh secara terbuka di depan mereka Sedangkan 2 sisanya digabung kembali dengan kartu-kartu harta lainnya Kocok sisa kartu harta ini dan taruh membentuk deck tertutup di tengah area permainan beserta kartu ronde ini di dekatnya Lalu, buka 4 kartu harta teratas dari deck dan bariskan di sampingnya sebagai display Kocok juga 8 kartu ekspedisi ini dan taruh membentuk deck tertutup di samping display Setelah selesai, setup akan nampak seperti ini Tentukan pemain pertama secara acak dan permainan pun siap untuk dimulai Mencari harta tidaklah mudah Tapi, dengan memakai ekspedisi yang tepat di waktu yang tepat, kita pasti akan berhasil Jadilah petualang yang paling terkenal pada akhirnya Info penting, beberapa komponen akan sering berpindah tempat Dan juga akan ada banyak coretan-coretan yang mendadak muncul Itu semua dilakukan untuk mempermudah penjelasan So, bear with me Permainan akan berlangsung selama 4 ronde Setiap ronde dibagi menjadi 7 putaran Dan setiap putaran dibagi menjadi 3 fase Dimulai dengan fase ekspedisi Pemain pertama akan mengambil 1 kartu teratas dari deck ekspedisi Dan ditaruh secara terbuka di samping deck Ditumpuk di atas kartu-kartu ekspedisi sebelumnya kalau ada Sekarang, kita akan masuk ke fase 2, yaitu fase cross Di saat bersamaan, semua pemain mencoret sejumlah kotak kosong Di salah satu dari 2 kartu harta mereka Mengikuti pola yang tertera di kartu ekspedisi Kalau mau, orientasi pola ini bisa diputar-putar atau dibolak-balik Jadi, gue bisa coretnya kayak gini, ikutin persis kayak di kartunya Gue bisa putar kayak gini, bahkan begini pun boleh Yang penting, konfigurasinya tidak berubah Setiap kotak hanya bisa dicoret 1 kali saja Jadi, gue nggak bisa coretnya kayak gini Karena sekalipun polanya sesuai, gue nggak boleh coret kotak yang sama lebih dari 1 kali Satu hal lagi, pola di kartu ekspedisi ini harus diikuti sepenuhnya Tidak boleh dipotong-potong Kalau kita tidak bisa atau tidak mau memakai pola ini Maka kita harus mencoret 1 kotak kosong manapun di salah satu kartu harta kita Intinya, setiap putaran kita wajib mencoret minimal 1 kotak Kalau kita mencoret kotak yang ada ikon silangnya seperti ini Maka kita harus segera mencoret 1 kotak kosong lain di salah satu kartu harta kita Kalau di kotak itu ada ikon silangnya juga, ya kita dapat bonusnya lagi Kalau kita mencoret kotak yang ada ikon koinnya seperti ini Maka kita juga akan mencoret ikon koin di kartu skor kita Coretnya ini harus berurut Mulai dari baris pertama, kotak terkiri, dan berlanjut ke kanan Kalau baris pertama sudah penuh, lanjut ke baris kedua, dan seterusnya Kalau ke-12 kotak koin di kartu skor kita sudah tercoret semua Maka ikon koin tidak lagi bernilai untuk kita Kita akan pelajari pentingnya mencoret ikon-ikon koin ini nanti Kalau kita mencoret kotak yang ada ikon pohon palemnya ini Maka kita akan segera mendapatkan 1 poin untuk pohon palem yang tercoret ini Plus 1 poin lagi untuk setiap ikon pohon palem yang nampak di semua kartu harta yang ada di display Di contoh ini, gue bakal dapat 1, 2, 3, 4 poin ditulis di barisan poin pohon palem yang terletak di bagian bawah kartu skor kita Seperti yang bisa kalian lihat, kita hanya bisa melakukan scoring pohon palem 4 kali saja di sepanjang permainan Kalau ke-4 kotak ini sudah terisi, maka ikon pohon palem tidak lagi bernilai untuk kita Dan itulah serba-serbi fase cross Setelah semua pemain mencoret kotak-kotak kosong di salah satu kartu harta mereka Entah mengikuti pola di kartu ekspedisi atau simply satu kotak saja Plus mungkin mendapatkan bonus dari ikon-ikon yang tercoret Kita akan lanjut ke fase 3, yaitu fase scoring Dimulai dari pemain pertama dan berlanjut searah jarum jam Setiap pemain akan bergantian mengecek 2 hal berikut Pertama-tama, jika kita berhasil mencoret ke 4 kotak koin di 1 baris di kertas skor kita Maka kita akan mendapatkan poin sesuai angka pada piala terkiri yang belum tercoret di kartu ronde Ditulis di ikon piala di samping baris yang kita selesaikan Lalu coret piala yang kita ambil poinnya ini Jadi kalau kita adalah pemain pertama yang menyelesaikan barisan koin Kita akan mendapatkan 6 poin Pemain berikutnya yang menyelesaikan barisan koin Mungkin kita juga Hanya akan mendapatkan 5 poin Dan begitu seterusnya semakin menurun Kalau ke 6 piala ini sudah tercoret semua Maka tidak ada lagi bonus untuk menyelesaikan barisan koin Setelah itu, hal kedua yang kita cek Jika kita berhasil mengisi semua kotak di salah satu atau mungkin kedua kartu harta kita Kesampingkan harta-harta yang komplit ini agak terpisah dari yang belum komplit Tetap secara terbuka supaya bisa dilihat oleh semua pemain Dan kita akan mendapatkan poinnya di akhir permainan Lalu, ambil kartu harta baru sebagai penggantinya Entah dari display atau boleh juga dari atas deck harta Untuk ditaruh secara terbuka di depan kita Lakukan ini sampai kita kembali memiliki 2 harta yang belum selesai Kalau kita mengambil kartu dari display Segera refill dengan kartu baru dari deck Sehingga kembali ada 4 kartu harta di sini Oke, setelah kita mengecek bonus dari barisan koin dan harta yang komplit Kalau ada, pemain berikutnya boleh melakukan hal yang sama Fasa 3 berakhir saat semua pemain sudah berkesempatan untuk melakukan scoring Kini, status pemain pertama akan berpindah ke pemain berikutnya Dan putaran baru pun siap untuk dimulai dengan membuka kartu ekspedisi yang baru Di kartu ronde, tertera daftar pola-pola dari ke-8 kartu ekspedisi yang ada Dan info penting, kita tidak boleh mengintip kartu-kartu ekspedisi apa saja yang sudah terbuka sejauh ini Anyway, 1 ronde akan selesai di akhir putaran ke-7 Ditandai dengan sudah munculnya 7 kartu ekspedisi Itu berarti akan ada 1 kartu ekspedisi yang tidak muncul Saat ini terjadi, coret kotak kosong terkiri di jalur ronde Dan kocok ulang ke-8 kartu ekspedisi menjadi 1 deck baru Lalu, ronde baru pun siap untuk dimulai dari putaran pertama lagi Permainan akan selesai di akhir ronde ke-4 dan kita langsung masuk ke final scoring Setiap pemain bisa menghitung poin masing-masing di saat bersamaan Atau boleh juga satu per satu biar lebih jelas First of all, discard semua harta kita yang belum komplit kembali ke box Karena tidak akan di-score Lalu, kita mendapatkan 1 poin untuk setiap kotak koin yang tercoret di kartu skor kita Plus poin-poin dari piala Di contoh ini, kita mendapatkan 10 Plus 9 atau 19 poin ditulis di kotak ini Next, jumlakan poin-poin dari bonus pohon palem kita Dan tulis totalnya di sini Berikutnya, jumlakan poin dari semua harta yang kita selesaikan Dan tulis totalnya di kotak ini Finally, ikon segel di harta-harta yang kita selesaikan Akan bernilai 1 atau 2 poin bonus Untuk setiap harta dari warna tertera yang kita selesaikan Contoh, segel ini bernilai 1 poin Untuk setiap harta abu-abu yang gue selesaikan Sedangkan segel ini bernilai 2 poin Untuk setiap harta ungu yang gue selesaikan Totalnya akan ditulis di kotak yang ini That's all Jumlakan poin-poin dari 4 kriteria tadi Dan tuliskan hasilnya di sini Pemain dengan poin akhir tertinggi Akan menjadi pemenangnya Kalau seri Pemain seri yang menyelesaikan Lebih banyak harta abu-abu yang akan menang Kalau masih seri Yang menyelesaikan lebih banyak harta hijau yang menang Kalau masih seri Lanjut ke warna oranye dan finally ungu Kalau masih seri juga Menang bareng deh Sekedar mengingatkan Selesai bermain Jangan lupa untuk menghapus semua coretan-coretan di kartu-kartu ini Sampai bersih Supaya tidak meninggalkan bekas Dan itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang silver and gold Kalau sampai kalian ada yang bingung Rules yang kurang jelas Kalian boleh post di komen di bawah Gue bakal delasin semaksimal mungkin Ya kiranya video ini bisa membantu Dan menghibur kalian Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keep Board Gaming Terima kasih